Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat ketemu lagi dengan channel arsicid ya dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang anggrek gramatopilum speciosum atau biasa disebut dengan anggrek tebul seperti biasa sebelum lanjut ke videonya jangan lupa subscribe bagi yang belum dan tekan loncengnya agar tidak ketinggalan info perawatan anggrek berikutnya Anggrek tebu atau biasa disebut gramatopilum speciosum merupakan anggrek terbesar dan terberat dibandingkan dengan anggrek yang kita temui kenapa dibilang dengan anggrek yang berat ya karena anggrek ini dalam satu rumpunnya itu bisa mencapai kisaran berat 1 ton wow begitu besar ya kita bisa membayangkan ya gimana besarnya kalau anggrek ini 1 ton bisa 1 truk itu maka dari itu anggrek ini patut mendapatkan predikat sebagai anggrek terbesar dan terberat anggrek ini juga sering disebut sebagai anggrek macan meskipun rancau gramatopilum skriptum ini yang memiliki nama tersebut ya seperti anggrek harimau anggrek ratu jadi dalam bahasa inggrisnya ini biasa dikenal sebagai sugar ten orchid gen orchid atau queen of the orchid ciri dari anggrek tebu itu sendiri memiliki pohon yang tinggi dan malainya ini bisa mencapai kurang lebih 3 meter ya malai itu biasa disebut tangkai bunga itu loh bisa mencapai 3 meter dan diameternya itu sekitar 1,2 hingga 2 cm dalam setiap kuntumnya ini bisa menghasilkan sekitar puluhan hingga ratusan dalam setiap malainya itu sendiri dengan diameter 10 cm bunganya itu kisaran segitu ya kalau mekarnya itu sekitar 10 cm saja kenapa disebut dengan anggrek tebu mungkin batangnya ini persis seperti tebu jadi dan daunnya ini kan seperti ini ya jadi bisa disebut dengan anggrek tebu dalam istilahnya itu bunga dari anggrek gramatopilum spesiosum ini terkadang ada yang berwarna kuning bintik-bintik kecoklatan ada yang merah merah ke hitam-hitaman juga ada dan bunga dari anggrek gramatopilum spesiosum itu sendiri tahan lama ya walaupun sudah dipotong dia masih bisa segar dan kurang lebih bunganya ini kisaran 2 bulanan jadi bunganya ini agak lama kita bisa menikmati bunga dari anggrek tebu itu sendiri tanaman dari anggrek tebu itu sendiri kita bisa menemukan di negara Myanmar Thailand Laos Vietnam di Indonesia dan di Mugini dan di Indonesia itu sendiri kita bisa menjumpainya di provinsi seperti provinsi Sumatera Kalimantan Jawa Maluku dan Papua ya kita bisa menikmati anggrek itu di sana di provinsi itu sendiri dan di setiap provinsi itu biasanya itu coraknya itu juga berbeda di setiap bunganya itu kadang-kadang juga berbeda anggrek tebu ini biasanya itu di habitatnya itu biasanya tumbuh di sela-sela pohon dan di pangkal pohon dan anggrek ini suka di dataran rendah dan dia itu membutuhkan matahari langsung jadi biasanya itu di tinggi-tinggi itu di tempat-tempat tinggi saya pernah menjumpai melihat di YouTube juga dia itu tumbuhnya itu di sela-sela pohon yang tinggi jadi dia bisa terkena matahari matahari langsung karena dia itu sukanya itu di matahari langsung dan untuk perawatan ya seperti anggrek-anggrek yang lainnya ya kalau kita menanamnya bisa kita semprot pakai pupuk biar dia tambah subur dan akarnya juga bisa subur ya kalau kita menggunakan pupuk bisa kita pupuk kimia maupun organik dan penyiramannya kita gunakan kita lakukan setiap hari juga bisa maupun dua hari sekali kalau menggunakan medianya itu tergantung media ya kalau ada yang menggunakan media pakai cacah juga ada juga ada yang menggunakan media kompos seperti ini saya menggunakan media kompos ini campuran kokopit ada juga sekam bakar saya coba menggunakan media itu karena ada juga yang menggunakan media pakai cacah karena tergolong anggrek tebuk ini juga gampang untuk perawatannya terima kasih sudah menyimak video kita kali ini jangan lupa tekan subscribe like, share, dan komen dan nantikan video selanjutnya terima kasih selamat menikmati terima kasih